Masih di Savana, awo! Kalau tadi kita udah liat proses styling pada kucing, sekarang Airvan mau liat hotel kucing disini nih. Aku bawa peliharaan aku, si Milly. Dan ini kita ada di kawasan hotel. Ini adalah hotel kucing. Ini kucing-kucing lucu-lucu dateng. Dan juga dititipkan disini. Ini berarti kita kalau mau titip disini? Iya. Kita keluar kotak. Kita keluar kotak. Keluar kotak. Kemudian kucingnya mau dititipkan, disini diinapkan juga bisa disini. Atau cuma sehari aja beberapa aja bisa. Disini kucing-kucingnya berarti kalau dititipkan disitu include makanan? Iya. Jadi kalau misalkan kucing disini, dia bisa dapat makanan. Nanti makanannya ada pilihannya. Jadi disesuaikan bukan di rumah, dia bisa dikasih apa. Atau misalkan dari rumah orangnya mau membawakan makanan juga bisa. Wah. Wah. Yang pastinya disini adalah hewan yang sehat. Jadi yang dititipkan harus sehat. Oh, jadi kalau yang sakit tidak bisa dititipkan ada tempat rawat inap lainnya? Iya. Jadi kalau misalkan pun dia mau nginap disini, yang pertama harus diperiksa dulu oleh dokter hewan. Wah. Oke. Oke. Ini view-nya juga lucu banget kesana ya. Iya. Ini ada artinya. Ada artinya apa? Jadi kenapa dia dibuatnya dibuatnya dari kaca? Karena seperti yang tertahu kucing itu matanya lebar. Iya. Jadi dia itu memang senang untuk melihat pemandangan, A. Kalau kucing kan ada view-nya seperti ini dia akan bisa meminimalisasi stres, A. Ah, bagus banget. Di hotel kucing ini terdapat dua tipe kamar loh sobat. Kamar single untuk satu kucing dan kamar besar untuk kamu yang mau menitipkan lebih dari satu kucing. Aku bawa kucing si Milly. Milly ini adalah bambino. Bambino itu adalah kawinan antara manskin si kaki pendek dengan sping si tangkabulu. Ini dia. Udah lengkap, udah lengkap. Ini dia. Hai Milly. Hai Milly. Milly. Oke. Milly. Selamat datang. Selamat bermain Milly. Dia itu agak jarang ketemu kucing-kucing lain. Jadi kadang-kadang dia agak agresif. Tapi enggak sih dia juga. Ini udah di steril juga karena pernah mium ya. Nah sobat. Salah satu kebiasaan kucing adalah selalu mengamati lingkungan barunya. Seperti si Milly kucing Airvan ini nih. Sekarang si Milly mau dimasukin ke hotel dulu ya sobat. Milly akan masuk hotel. Ih cewek apaan lu. Gampang banget masuk hotel. Ini nanti A-Ivan sarapannya mau dianterin apa mau ke restoran? Dianterin dong. Tuh 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 tuh. Ayo. Nah kita lihat deh. Pasti dia mau ngamati. Kita lihat deh. Reaksi Milly ketika masuk ke kamar hotelnya. Kita lihat. Iya. Ceringuk. Milly. Milly. Hei. 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 Happy nggak di situ nak? Happy nggak? Iya. Senang nggak di situ? Senang ya? Nah. Saya tertarik dengan satu kucing. Tadi lagi di luar. Sekarang dimasukkan. Kayaknya ada sesuatu deh dari kucing itu. Coba kita bawa si itu. Dia nggak apa-apa. Dari sini. Dari jalannya. Perhatikan dari jalan. Cok. Eh. Cok. 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 Kok dia marah-marah? Tidak nyala. Cok. Coba ya. Ini tadi gue lihat ada sesuatu yang aneh dengan gaya jalannya dia. Coba. Terus ya. Coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Cok. Perhatikan ya. Gila. Tuh, 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 tuh. Eh. Eh kenapa dia? Kenapa dok Ayu? Kenapa ini? Ini kita sebutnya Warbler Syndrome. Jadi, gimana otaknya dia itu nggak berkembang pada saat lahir. Jadi dia cacat bawaan dari lahir. Kasian. Dan ini tidak bisa sembuh. Kalau ini enggak. Ini kan cacat bawaan. Jadi otaknya dia nggak berkembang. Untuk pusat keseimbangannya dia. Gara-garanya apa? Ibunya habis kawin ketabrak. Habis kawin ketabrak. Habis kawin ketabrak. Sobat, ternyata Aco ini cacat. Karena ketika di dalam kandungan, ibunya Aco mengalami kecelakaan. Kasian ya. Cuman ya yang harus digarisbawahi, miara hewan itu komitmen. Bayangin dia udah cacat dari lahir. Kalau kita nggak komitmen, dia nggak bisa sampai umur 4 tahun. Ngerawatnya, ngasih makan. Mungkin awalnya ngasih makan juga susah ya dok Ayu. Nggak langsung bisa mau makan. Itu kayak ayam gitu. Makan kayak matok. Matok gitu. Jadi nggak, yang kayak kucinol mah begini. Ya taunya matok. Sampai sekarang seperti itu? Iya. Sampai sekarang masih seperti itu. Lapar nggak? Coba kita coba ya. Ini jamnya makan ya. Tuh sobat, sampai makan aja si Aco ini kesulitan sekali ya. Udah gitu ya. Tuh, tuh, tuh. Bener gini? Udah aman-aman. Katanya di sini, semuanya harus yang sehat. Di mana sih? Dianya sehat. Dia sudah divaksin, itu. Itu. Jadi takutnya Pak Mirza, katanya sehat. Ini bukan sakit yang menular ya. Iya. Ini bukan sakit infeksi, tapi memang dia ada yang kelainan. Itu, itu, itu. Kalau kita pelihara hewan, hewan apapun harus komit ya. Komit semaksimal mungkin mendampingi sepanjang hidupnya dia. Betul nggak? Betul. Aduh. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Eh, ini tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Kenapa dia seperti galak gitu sih? Dia itu, di rumah itu, memang dia jarak bertemu dengan orang lain. Iya. Jadi, dia hanya orang-orang tertentu aja, sama dengan di rumah. Dia bisa aktur. Sobat ingat ya, kalau punya hewan peliharaan kalian harus tulus menyayanginya dalam kondisi apapun Walau peliharaan kalian sakit seperti ini, tetap harus kalian sayang